selamat menikmati sehingga mulai melukis nah disini sih simple aja sih kalian cukup melihat aja story perjalanan kalian selama main Genshin karena ini kayak rekap rekap singkat perjalanan kita main ya teman-teman caranya ini kalian oke bentar nih kalian tekan ini aja nih tekan yang kanan tekan tahan ya teman-teman tekan tahan maka akan berjalan aja terus gitu jadi ini sama kayak stop motion gitu ya kalau kalian tekan pelan-pelan maka akan kayak gini nih pelan-pelan gini terus nih tapi kalau kalian tekan tahan maka dia akan gancar jalannya ya disini silahkan kalian baca-baca sih ini kayak rekap perjalanan kita selama kita main Genshin kapan kita mulai kapan kita mencapai ini berapa heli chart yang udah kita kalahkan bagusnya sih kalian baca sih ini teman-teman ya kayak mengingat-ingat aja gitu oke kalau udah selesai satu chapter kalian tonton maka akan ada luxurious chest ini tinggal kalian buka dan kita dapat 30 primogen kemudian kita kembali ke beranda tadi kita melihat rekap perjalanan kita selama di Mondstadt ya teman-teman kemudian kita lanjut ke rekap perjalanan Liyue those who come to witness will witness those who are born to remember will remember oke selesai dan kita dapat petinya ya kalau kalian gak bisa buka ya teman-teman tekan kanan dulu lagi tadi maka arahkan ke petinya maka baru bisa buka oke kembali ke beranda kita lanjut ke perjalanan di Inazuma berarti ya dan selesai kita dapat 30 primogen lagi next selanjutnya kalian tonton lagi rekap jurni di sumeru ya rekap jurni di sumeru dan selesai ya rekap jurni di sumeru singkat ya teman-teman kita dapat 30 primogen lagi nah yang terakhir kalian bisa lihat disini ya teman-teman nih untuk hadiah-hadiah yang bisa kita ambil kita udah nyelesaikan 4 story tadi ya yang ini 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 udah nyelesai 4 dan yang ini kita edit dan bagikan kenangan perjalananku yang ini lukisan kenangan perjalanan traveler masih belum bisa ini ya kita bagikan oh ya ada kenangan satu yang belum yang di tengah yang di tengah juga harus kita lihat ya teman-teman oke ini kita dapat 30 primogen lagi jadi totalnya ada 150 dari menonton aja ya rekap perjalanan kita dan ini tinggal 2 lagi yang belum kita selesaikan edit dan bagikan ini ini tinggal kalian edit tinggal kalian pilih aja kalian mau nama perjalanan kalian apa gitu ya teman-teman aku bakal pilih petualang yang ramah ya kan aku ramah kan ya oke kemudian ini kalian bisa edit tulisan-tulisannya atau kalian bisa lihat template-nya mau yang mana gitu ya aku pilih yang sumeru aja deh nah ini edit tulisannya kalian pilih ini ya ini kan udah terpilih 4 per 4 ya kalau kalian pengen ganti tulisannya tinggal kalian an lagi gitu ya kalian tekan dulu yang udah terpilih ini biar terpilih 3 per 4 jadi 0 per 4 kemudian kalian edit lagi kalian mau pilih apa ya teman-teman jadi intinya terpilih 0 per 4 nah udah kalau udah 0 per 4 ini barulah kalian pilih kalian mau tampilkan apa di kartu itu aku mau di waktu pendaftaran aku kemudian apa ya lagi ya bagusnya ya biar nampak gitu catatan durasi bermain juga boleh lah tadi ya kemudian kita lanjut mungkin mora deh kayaknya total penggunaan mora ya teman-teman dia gak harus 4 sih kalian bisa 2 aja gitu 2 per 4 boleh juga 3 per 4 juga boleh ya kalau kalian yang intinya harus ada 1 deh intinya harus ada 1 baru bisa dicetak kartunya ya kemudian tinggal tekan salin link kalau kalian mau salin atau kalian bagikan ini ya kalau ini kan bagikannya ke facebook twitter gitu oke nah bagi teman-teman ini udah selesai ya untuk bagikannya membagikan alaman web ini kita balik lagi ke ini kita udah selesai tuh bisa ambil 20 primogamnya lagi kemudian lihat lukisan kenangan perjalanan travel lain ini kalian bisa lihat aja dari link teman-teman yang kalian bagikan atau kalau kalian punya teman kalian share aja link kalian dan kalian minta link dia kalian tinggal buka atau kalau enggak kalian bisa pergi ke discord aku ya teman-teman untuk linknya ada di deskripsi bawah kalian pergi ke discord aku kemudian pilih yang diskusi random ini ya nih diskusi random ini kalian bisa copy paste yang link kalian tadi biar teman-teman bisa lihat story kalian dan kalian juga bisa lihat yang link teman lain gitu teman-teman nih scroll aja ke atas nih tinggal pilih aja siapa yang mau dilihat oke tinggal kita klaim ambil hadiah dan kita dapat 10 primogam dan ini udah selesai semua tinggal balik lagi ke game jadi total primogam yang kita dapatkan di web event barusan adalah 180 primogam oke sekian dulu untuk videonya jangan lupa untuk ikuti web eventnya see you next video bye 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 Terima kasih telah menonton!